Polemik aturan yang mewajibkan semua pekerja, baik pegawai swasta, pegawai negeri, TNI, Gapori membayar iuran simpanan tapera atau gaji atau upah belum memiliki arah yang jelas antara investasi atau kearisan kepemilikan rumah. Dalam belaya tapera, dana yang dikumpulkan dari peserta dikelola ke dalam beberapa portfolio investasi yaitu kooperasi sebesar 47%, surat berharga negara sebesar 45% dan sisanya deposito. Lantas apakah iuran tapera dapat selesaikan backlog perumahan di Indonesia? Sudah melalui sambungan virtual, Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies, Elio. Selamat pagi Mas Uda. Selamat pagi Mas. Ya Mas Uda, kalau backlog lahan perumahan di Indonesia dari data kementerian pro-UPR di 2023 itu mencapai hampir 13 juta. Nah, pemerintah sendiri setiap tahunnya ada bisa 200 ribu nih Mas untuk perumahan yang bisa mendapatkan target daripada backlog ini. Nah, dengan adanya kebijakan ini, apakah Anda optimis masalah backlog di tanah air bisa teratasi? Iya, Mas. Kalau kita runtuh ya, ini kan banyak sekali kebijakan perumahan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah gitu kan. Bukan hanya BPJS dan kekerjaan loh, tapi kita punya BPJS dan kekerjaan yang di mana salah satunya itu peruntukannya untuk perumahan gitu kan. Kemudian kita tahu bahwa di Indonesia ini ada PTN, Bank Tepungan Negara. Nah, ini yang saya rasa apakah nanti faktornya itu adalah di pembiayaan atau ada faktor-faktor? Faktor lainnya yang menyebabkan rumah ini tidak terjangkau lagi oleh masyarakat gitu kan. Nah, kita tahu faktornya sangat banyak sekali ya. Pertama untuk harga rumah, masyarakat rumah ini ternyata pertumbuhannya itu lebih besar berbandingan dengan pertumbuhan dari pendapatan penduduk kita gitu kan. Artinya adalah ini harga rumah eksponensial, sedangkan pendapatan kita cendurung gelandai. Itu yang kita sebabkan, ya itu akhirnya itu menyebabkan masyarakat tidak lagi menjangkau harga rumah. Iya mas, kalau kita tadi katakan sepertinya target, backlog, kemudian dengan ada TAPERA sendiri, sebelumnya ada PTN, dan semua kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, mendapatkan rumah tinggal yang layak, masih agak sebuah ritori ya, karena belum tentu semua bisa dilakukan. Tapi yang menarik kalau bicara tentang TAPERA, tadi di awal saya katakan ada beberapa pos alokasi daripada dana tersebut. Bagaimana Anda melihat TAPERA ini, apakah memang pure investasi, ataukah dalam tanda kutip arisan kepemilikan rumah mas? Ya, tentu kita membagi dua ya, dua dari layanan TAPERA ini mas. Yang pertama adalah layanan untuk pengumpulan dana gitu kan. Pengumpulan dana ini masyarakat yang tetap ini pekerja ya, pekerja baik sesuatu, ASN, ataupun pekerja mandiri, ini mengumpulkan dana gitu kan. Terus kemudian ada layanan mengenai kemafaatan dana TAPERA untuk pembelian rumah pertama gitu, untuk masyarakat berpengalasan rendah gitu, atau NBR. Nah, ketika melihat dari dua layanan tersebut, saya membagi dua gitu kan. Ada peserta yang memang mereka menghapakan dana TAPERA ini untuk bisa, TAPERA ya, sorry, mehapakan TAPERA ini untuk bisa mendapatkan rumah pertamanya mereka ketika mereka eligible gitu kan. Terus kemudian ada peserta yang memang sebabnya pure investment rumah dan sebagainya, itu ya mereka pasti bisa manfaatkan pendanaan dari TAPERA ini kan. Tapi kalau bagi masyarakat kita yang investasi saja, itu tentu manfaatnya akan sangat terbatas gitu kan. Kita tidak bilang manfaatnya nggak ada gitu kan, tapi manfaatnya sangat terbatas. Karena gini mas, karena kalau kita sebut investasi, pasti investasi itu kan bisa liquid ya, bisa diambil kapan saja, dan kita jelas untuk portofolinya kita berapa, posisi kekuatan kita berapa, di mana pemerintah menempatkan dana kita gitu kan. Nah, ini yang tidak tahu nih, kita tidak liquid juga ketika kita butuh dana kita, kita nggak bisa ngambil sebelum kita berulang tahun ke tahun 58 tahun gitu kan, atau setelah kita pensiun gitu. Nah, ini yang akhirnya saya sampaikan, tidak ada manfaat yang signifikan bagi pekerja yang dia hanya investasi di BP TAPERA gitu. Makanya ini yang kita dorong gitu kan, kita dorong nanti apakah investasi ini akan berubah untuk konsepnya atau seperti apa. Ini yang harus kita pikirkan dan kita dorong untuk lebih baik lagi pemerintah untuk meletapkan kebijakan mengenai BP TAPERA, terutama untuk dalam hal investasinya. Kalau kita bicara mengenai BP TAPERA-nya sendiri, disebutkan bahwa peserta berhak menerima informasi dari manajer investasi, perihal dana, dana hasil dari dana yang dipotong ya mas, 3% setiap bulannya. Nah, apakah kita diberitahukan juga nih mengenai posisi kekayaan kita, karena kita kan asumsinya kita berinvestasi setiap bulan hingga usia 58 tahun, apakah transparasi itu juga menjadi salah satu variable yang sudah dikomunikasikan sejauh ini? Ya, dengan melihat ya, melihat beberapa kejadian, kalau dulu kan ada TAPERUM ya, ada beberapa pembiayaan yang mirip sama TAPERA, itu pun juga tidak disampaikan dengan baik dan benar informasi yang mengenai posisi kekayaan kita. Bahkan ada cerita menarik, kita pribadi itu bahwa ada lingkungan saya yang memang hanya diberitahukan bahwa akan mendapatkan dana TAPERA ketika dia pensiun, tanpa mereka tahu ini dana apa, bahkan seperti bingung ini dana apa ya, kalau bisa dikasih setelah umur 58 tahun gitu. Dan yang jelas artinya adalah ini tidak ada komunikasi kepada kita sepenuhnya investor ya, karena ini tidak memanfaatkan untuk pembelian rumah, dan ini yang menurut saya juga menyalahkan risip-risip dari investasi gitu kan. Ini yang jelas tadi tidak liquid, tidak memberitahukan posisi kekayaan, informasi dan sebagainya, dan saya rasa ini ya bisa dibilang ada satu dugaannya, satu dugaan yang besar dana TAPERA ini 5 persen. Ya, Mas, sudah kalau kita bicara mengenai perubahan atas PP ini adalah upaya ya, terutama dari pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penelenggaraan tabungan perumahan rakyat, dan akutabilitas pengelolaan dana tabungan perumahan rakyat. Apakah dengan adanya Undang-Undang Baru ini Anda melihat sebelumnya tidak berjalan maksimal, sehingga perlu ada revisi, perlu adanya sebuah, kalau kita dikatakan nih, apa ya, konstruksi ulang gitu ya, karena sebelumnya itu tidak berjalan dengan baik kebijakan terkait perumahan rakyat ini. Ya, perumahan rakyat ini kan sebenarnya sudah berjalanan yang sudah lama lah, itu dulu ada TAPERA yang memang khusus ASN gitu kan, dan itu juga banyak kejadian yang mereka sulit untuk mencapai uangnya kembali gitu, terus sebenarnya ada beberapa yang saya rasa juga program-program untuk pembangunan rumah secara masif gitu kan, dan Pak Jokowi sendiri pun kan juga menarjakan ada satu juta rumah ya, itu nggak tahu, itu setahun, nggak tahu satu periode gitu kan. Nah, ini yang memang harus dilihat gitu kan, bahwa kebijakan perumahan ini bukan hanya berdasarkan dari PPTAPERA aja gitu kan, dan PPTAPERA ketika sudah banyak kebijakan yang berjalan, dan kita nggak tahu evaluasi seperti apa, ini juga harus bisa mengambil evaluasi dari kebijakan yang sudah berjalan gitu kan. Dan kemudian kalau saya rasa sebenarnya, nah ini nggak mudah dipotong, mungkin kita bisa mendorong untuk opsional, ataupun kita bisa bilangnya sukarela. Sukarela artinya adalah peserta dari PPTAPERA ini bukan dipaksa untuk ikut PPTAPERA, ikut nyuran di PPTAPERA, ikut dipotong di PPTAPERA, tapi merupakan sukarela, agar nantinya ini masyarakat yang dia sifatnya investasi gitu kan, itu bisa mempunyai kesempatan berinvestasi tempat lain. Yang ini yang saya sebutkan bahwa ketika mereka harus investasi di PPTAPERA, itu ada opportunity cost yang hilang, opportunity cost yang dirasakan oleh masyarakat yang dia berinvestasi gitu kan. Karena ini bisa jadi ketika kita gajinya misalkan 20 juta gitu kan, dipotong berapa persennya gitu kan, dipotong 600 ribu per bulan, itu kan bisa digunain untuk investasi di tempat lain gitu kan, yang notabene itu bisa jadi pendapatannya yang lebih besar dibandingkan mereka berinvestasi di PPTAPERA. Nah makanya ini juga harus bisa dihitung oleh pemerintah, berapa sih opportunity cost yang dihasilkan dari PPTAPERA kepada masyarakat, terutama untuk yang dia sifatnya investasi. Kalau kita bicara mengenai kontradiktif, belum berlaku saja sudah mulai banyak penolakan ya, masyarakat mempertanyakan sikap skeptis terhadap kebijakan ini. Lalu Anda melihat seperti apa sih sebenarnya efek kontradiktifnya dengan kondisi ekonomi kita, terutama terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan perumahan di tanah air ini mas? Ya, ini kalau kita kaitkan dengan ekonomi ya, ini kita kan ada dalam ekonomi itu ada namanya pendapatan disposable. Pendapatan disposable itu adalah pendapatan dikurangi iuran atau teks yang ditetapkan oleh pemerintah dari kantong masyarakat, diterapkan oleh subsidi gitu kan. Nah, yang terjadi adalah ketika iuran yang mengurangi pendapatan disposable itu semakin tambah, kita kan tahu kan 18% dan sebagainya ketika itu tambah, artinya adalah pendapatan disposable kita semakin berkurang. Nah, ketika pendapatan disposable kita semakin berkurang, terutama terseakan mengurangi konsumsi kita. Nah, konsumsi yang berkurang itu akan bertambah ke PDB gitu kan. Nah, ini yang akhirnya menjadikan ada potensi kelemahan daya beli masyarakat ketika TAPERA ini diwajibkan kepada seluruh pekerja gitu kan. Ini yang kita khawatirkan. Terus kemudian kita juga melihat bahwa ada trans isu juga mas sebenarnya ketika uang kita dipelola oleh lembaga pengelola yang tetapi dari pemerintah gitu kan. Kita tahu lah, ada beberapa lembaga pemerintah yang notabene melakukan tindakan korupsi ataupun juga korupsi yang dia menyangkut uang dari masyarakat gitu kan. Dari jiwa seraya, asal beri kemudian yang terbaru oleh peta spend itu yang akhirnya menyebabkan masyarakat tolak skeptis dengan apa yang sudah dilakukan oleh PPTAPERA gitu. Nah, jangan-jangan ini juga ada diperuntukkan untuk membiayai ataupun membeli SPN pemerintah yang kurang laku karena ada kenaikan suku bunga Bank Indonesia gitu. Jadi, investor-investor yang rasional sekarang itu lebih memilih untuk berinvestasi ke deposito dibandingkan ke SPN karena buku deposito itu meningkat seiring dengan kenaikan suku bunga Bank Indonesia. Makanya, SPN ini ketika yieldnya mau dinaikkan itu akan lebih sepi gitu kan. Dan itu akan lebih beban mendapatkan beban hutang ke pemerintah lebih besar gitu kan. Dan akhirnya membuat SPN ini lebih sepi gitu. Nah, ini yang akhirnya membuat pemerintah yaudah mereka mengambil langkah tepat ke PPTAPERA dengan uang yang ditumpulkan dari masyarakat itu berinvestasi jadi SPN kita. Baik, Mas Tehludah. Mudah-mudahan apa yang kita selama ini inisiasi dengan diskusi beberapa hari ini bisa memberikan sebuah insight bagi pemerintah mengenai kebijakan TAPERA ke depannya tidak menjadi kontroversi tapi juga di satu sisi memikirkan bagaimana terdiri beban masyarakat terutama kalau kita bicara mengenai potongan-potongan ini dan juga aplikasinya, implementasi dan juga supervisinya sehingga kebijakan ini dianggap tidak merugikan buat keluarga yang terutama para pekerja seperti saya yang mendapatkan dampak daripada potongan-potongan pemerintah ini. Terima kasih untuk perbincangannya, Mas. Selamat bertugas dan salam sehat-salam. Selamat menikmati, Mas. Selamat menikmati, Mas. Selamat menikmati.